Intro Setelah Justin Hapner resmi menjadi WNI, Indonesia kembali mendapatkan dua pemain kelahiran Belanda. Mereka adalah Jay Itzes dan Tom Hay. Untuk Itzes akhirnya juga resmi setelah ia menjalani sumpah beberapa waktu yang lalu. Sementara Tom Hay masih harus bersabar, karena saat ini proses naturalisasinya baru berjalan. Paling cepat pemain berusia 28 tahun itu bisa membela timnas tahun depan saat Indonesia kembali bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Ternyata apa yang dilakukan oleh dua pemain tersebut mendapatkan perhatian dari pemain timnas Belanda. Lantas siapakah yang memberikan perhatian? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, semua pasti tahu jika pemain yang dinaturalisasi Indonesia kebanyakan berasal dari Belanda. Sesuatu yang sangat wajar, karena Indonesia dan Belanda memiliki hubungan yang sangat erat di masa lalu. Untuk pemain yang sudah dinaturalisasi juga sudah banyak. Contoh yang terjadi beberapa tahun yang lalu, saat Indonesia berhasil menaturalisasi pemain seperti Tony Kusel, John Van Beekering, Rafael Maitimo, hingga Sergio Van Dijk. Namun kebanyakan pemain tersebut gagal bersinar bersama timnas, dan kini nasibnya semakin tidak jelas. Bahkan sudah ada yang memutuskan untuk pensiun. Selang beberapa tahun kemudian, Indonesia kembali menaturalisasi pemain yang berasal dari Belanda. Hasilnya pemain seperti Shane Patinama, Ivan Yener, Justin Hapner, hingga Rafael Streich akhirnya bisa didapatkan. Dari beberapa pemain tersebut, bahkan sudah menjadi andalan timnas, entah itu saat bertanding di laga uji coba, maupun bertanding di laga resmi. Kini Indonesia akan kembali kedatangan pemain naturalisasi dari Belanda. Mereka adalah Jay Itzes, Tom Hei, Nantan Coon, dan Ragnar Orat Mangun. Keempatnya diperkirakan bakal bisa bergabung tahun depan. Namun dari empat pemain tersebut, yang paling menarik perhatian adalah Jay Itzes dan Tom Hei, karena dua pemain itu baru saja mengunjungi Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Respon Kodi Gakpo saat Jay Itzes memilih Indonesia Yang dilakukan Jay Itzes dan Tom Hei ternyata mendapatkan perhatian dari bintang Liverpool, Kodi Gakpo. Pemain yang juga menjadi anggota timnas Belanda tersebut, kedapatan memberikan like pada postingan yang diunggah oleh Itzes. Postingan itu adalah saat Itzes menjalani proses sumpah WNI sebagai syarat akhir untuk menjadi warga negara Indonesia. Usut punya usut antara Gakpo dan Itzes adalah dua sosok yang saling mengenal, karena keduanya pernah berhadapan di lapangan. Nathan Ake hormati keputusan Tom Hei Selain Gakpo, reaksi juga diberikan oleh Nathan Ake, back dari timnas Belanda. Pemain Manchester City itu mendukung keputusan yang dibuat oleh Tom Hei, karena bagi Ake semua demi masa depan kawannya tersebut. Saya mendengar Tom telah memilih Indonesia sebagai karir internasionalnya. Itu adalah keputusan yang sangat bagus. Kami semua mendukungnya. Tom adalah pemain hebat yang dimiliki oleh Belanda, kata Ake pada NLN Sport. Nathan Ake, Tom Hei, dan Sandy Walsh adalah pahlawan Belanda. Semua pasti terkejut, mengapa Nathan Ake mengenal sosok Tom Hei? Usut punya usut ternyata dua pemain tersebut dulunya pernah membawa timnas Belanda menjadi juara Piala Eropa U17. Tak hanya Ake dan Tom Hei, pemain Indonesia yang lain, yakni Sandy Walsh, ternyata juga masuk ke dalam squad tersebut. Tentu sebuah takdir yang sangat unik, namun sayangnya nasib mereka berbeda saat membela timnas senior. Sandy Walsh dan Tom Hei reuni di timnas Indonesia Bergabungnya Tom Hei ke timnas Indonesia, tentu membuat dirinya bakal bereuni dengan Sandy Walsh. Karena seperti yang dikatakan tadi, kedua pemain tersebut pernah membela Belanda U17 di ajang Euro. Kini mereka siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kenota Bene adalah negara leluhur kakek dan neneknya selama ini. Jadi itulah reaksi pemain timnas Belanda saat melihat Jai Itzes dan Tom Hei memilih Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.